TikToker Fadel Barjideh telah menjalani pemeriksaan atas laporan yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 6 jam di Polaris Metro Jakarta Selatan Jumat 4 Oktober 2024, Fadel disecar sebanyak 33 pertanyaan oleh penyidik. Kuasa hukum Fadel, Razman Arif Nasution mengungkapkan bahwa mereka meminta penyidik untuk memanggil Denny Sumargo sebagai saksi tambahan dalam kasus ini. Razman menjelaskan bahwa Denny Sumargo terlibat karena sebelumnya melakukan podcast yang membahas soal hubungan Nikita Mirzani dengan anaknya. Dalam podcast tersebut, Nikita menyatakan bahwa ia tidak lagi menganggap anaknya Loli sebagai bagian dari keluarga, baik dalam konteks warisan maupun kartu keluarga. Sementara itu, setelah menjalani pemeriksaan hingga larut malam, Fadel mengaku yakin bahwa dirinya akan lolos dari laporan Nikita Mirzani. Ia merasa semua tuduhan yang diarahkan kepadanya adalah fitnah dan tidak berdasar. Fadel menegaskan bahwa ia telah menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan jujur sesuai fakta yang diketahuinya. Terima kasih telah menonton!